Soal polemik harga beras, Presiden Jokowi-Dodo bilang harga beras sudah turun di beberapa pasar tradisional. Jokowi meminta masyarakat memeriksa kembali harga beras di pasaran. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di pasar Induk Jipinang. Cek. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Ini yang apa, pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Jipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek. Sudah turun. Karena harian itu saya cek, harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Sementara Badan Pangan Nasional Toba Panas dan Polda Metro Jayas yang tadi mendatangi pasar beras Induk Jipinang meriksa ketersediaan stok beras. Pala Bapak Nas Arief Prastio memastikan stok beras saat ini masih aman. Arief membantah ada kekurangan stok beras. Teman-teman media semua, hari ini Badan Pangan Nasional bersama teman-teman dari Satgas Pangan daerah Polda Metro. Ini ada Pak Victor, ada teman-teman Jipinang, DPD Perpadi, ini ada Pak Bili, Pak Nelis, Pak Aloy, dari Badan Pangan Nasional, teman-teman Direksi Bulog, semua ada di Pasar Induk Beras Jipinang. Kita mau cek sendiri bahwa kondisi stok beras itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Kombinasi yang ada di Pasar Induk Beras Jipinang hari ini, stok dari Bulog yang kemarin untuk mengganjal. Karena perlu waktu untuk jelang panen, bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi KSA dari teman-teman BPS.